Intro Satu lagi Pak, tanya Pak Daerah ini kan sudah jadi daerah wisata Sedikit banyak, pasti masyarakatnya terpengaruh Dengan kehidupan wisata disini Terus kemudian yang ingin saya tanyakan Kira-kira menurut pengamatan Bapak Apa pengaruhnya Yang kuat mempengaruhi daerah sekitar ini Mau secara ekonomi atau kehidupan sosialnya Misalnya kalau disini kan bersih Masyarakat disana ikut budaya bersindak gitu Gitu Pak Ini Pantai Tuing, pemiliknya orang bangka Cuman dia sekarang tinggal di Lampung Satunya itu Kalau dari segi ekonomi ya masyarakat disini otomatis ada lah Dampak ekonominya Cuman yang saya takutkan itu karena Bergesernya jaman Sekarang para wisata orang luar udah masuk kesini Ya jangan sampai tradisi yang ada disini Dulu yang koronan katanya mapur seperti ini Sekulum seperti ini jangan sampai tergerus gitu Takutnya ya itu salah satunya itu Tapi kalau dari segi wisata sekarang salah satu Sekarang udah masuk pionir ini Sudah salah satu masuk pionir tempat satu objek wisata Yang ada di Kabupaten Bangka Hampir mayoritas orang Pangkal Pinang Kalau misalkan mau ke pantai Pantai mana biasanya pantai Tuing Termasuk dari Namang juga kan Penasaran pengen ke Tuing Nah salah satunya itu Dari dampak sosialnya Ya otomatis dari segi ini mulai kelihatan Banyak-banyak ekonomi-ekonomi baru Seperti warung-warung udah mulai banyak Ada yang jual BBM Jual minuman macem-macem Termasuk di pinggir Karena pengalaman saya waktu masuk kesini Pertama kali tuh waduh Susahnya minta ampun Pak Susahnya minta ampun Jalannya hancur Jarak akses kesana tuh Susahnya setengah mati Sekarang sih jalan udah mulai bagus Terus warung-warung kita gak mulai susah Nah yang kita bersekur tuh Masjid disini udah banyak Masjid udah banyak Disini ada pasitas musholat juga Dulu ketika saya pertama kali kesini Mencari masjid itu Kalau nemu sekali masjid itu Rasanya udah Alhamdulillah Kalau kita masuk ke daerah Yang dibilang orang katanya Inilah itulah Angkerlah segala macam Ketika kita lihat masjid satu aja Perasaan kita udah tenang Sekarang di masjid Sekarang Bapak lihat Perjalanan udah banyak gitu Ada yang lagi bangun masjid Ada yang kiri kanan udah bagus Jadi dampak ekonominya Lumayan juga buat dari sini Pak Masyarakat sini Apa saya mau nanya Pak ya Ketika kita mau ke Mapur itu Pertama kali yang rumah yang kita kunjungi Itu kan identik dengan Chinese ya Nah jadi Mapur itu Kalau kita perhatikan ada beberapa etnis Chinese Kemudian Melayu Kemudian Mapur itu sendiri Nah yang timbul kita pertanyaan itu Apakah semua dari tiga suku tadi itu termasuk Sukulum Ya Dimana mereka datang kesini Itu dengan Dengan asal daerah yang berbeda-beda Nah ya Kalau yang saya tahu Pengalaman saya Saya tahu Jadi masyarakat disini Walaupun suku Sukulumnya itu kan Sampai saat ini Belum Belum tahu Bahwa sukuulum itu adalah suku asli bangka gitu Tapi keberadaan sukuulum itu Sukuulah sini Orang China sini Suku Melayu Mereka sangat berbaur Sangat berbaur sekali Sangat rukun Sangat akur Apalagi kita kan memulai semboyan Tongin Fangin Jitjong Nah salah satunya Pemersatu itu ya itu Pemersatu Cina Melayu itu sama saja Saya ceritanya Iya Nah salah satunya Disini tuh Mereka walaupun agamanya ada yang Tongin Fangin Jitjong Mayoritas tetap disini muslim Mayoritas tetap muslim Yang kedua disini Konghucu Nah sukuulum ini Sampai saat ini Yang saya tahu Mereka belum punya agama Tapi walaupun mereka Gak punya agama Sukulum itu gak punya agama Ya tetap mereka menghargai Yang punya agama Masuk saya tuh kayak gini pak Yang pertama kali kita datang itu Itu kan dia Etnis Cina ya Nah mereka Dia yang etnis Cina Tapi itu masuk gak Kategori Sukulum Berdasarkan pengakuan mereka Bahwa mereka tuh Sisilahnya masih ada Masih ada keturunan dari Sukulum Karena Sukulum Sukulum sendiri kan Banyak versinya Ada yang bilang dari Keturunan Majapahit Ada yang bilang keturunan dari Mojokerto Ada yang bilang dari Cina sendiri Nah orang Cina sendiri Datang ke Bangka itu Sekitar abad ke-18 Setahu saya yang saya pelajari Saya baca gitu kan Datang ke Bangka itu Hanya untuk Pekerja tambang kulitima Pertama tima Awal mulanya Orang Cina di Bangka itu Nah berbawar 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 Antara Melayu dengan Cina Nah adalah disana Namanya Lumut Desa Gedong itu Nah itu Jadi Kalau agama ya Berbawar sekali Terus Masyarakat disini Banyak juga yang merasa dirinya Bahwa mereka adalah Keturunan Sukulum Cuman dengan versi yang berbeda Kalau Sukulum aslinya Kita ketahui Kalau saya pernah baca itu Ya mereka sampai Belum punya agama Nah mereka keturunan-keturunan ini Ada yang memeluk agama Konghucu Ada yang memeluk agama Islam Mayoritas disini Ya memang muslim Ada lagi Silahkan Ada lagi Atau Bapak Ibu Ada yang mau menambahkan Pak Pri Wah Insya Allah Kita kedatangan tamu lagi Yang luar biasa Kasih tempat Kasih tempat Silahkan Pak Bukit Kebang Bukit Kebang pernah Pernah Iya Yang mau saya tanyakan Pak Ini berkaitan dengan Sukulum Ini saya penasaran juga Ini Kalau kita Istilahnya Memasuki Menorobos Apa Ketempat Sukulum itu Kan memang Belum pernah terjamahkan oleh Ini kan Khusus berduduk Nah permasalahan Sehari-hari Mereka mencari ekonomi Ini kebutuhannya Bagaimana Pak Itu istilahnya itu Apa mereka keluar Ya ke pasar Begitu kan Apa Orang toko itu Ke daerah dia Misalnya Masyarakat Kebutuhan sehari Bagaimana itu Karena disitu kan Tidak boleh Menorobos daerah tersebut Itu bagaimana Pak Apa Cara Mereka menulis kebutuhan sehari Ya Pak Itu saja Pak Kalau yang ini Untuk saat ini Saya tidak bisa jawab Pak ya Kegiatan yang saat ini Saya tidak bisa jawab Tapi yang saya alami itu Di bawah tahun 2004 Saya mengalami sendiri Kegiatannya mereka gimana Dari mulai bercocok tanam Beternak itu Saya tahu sendiri Saya alami sendiri Tapi kalau kehidupan sekarang Sosialis mereka Saya tidak bisa jawab Yang sekarang Kalau yang sekarang Kalau yang dulu ya itu Mereka sangat tertutup Kalau yang dulu Kalau yang dulu Kalau sekarang sih Saya sendiri Saya sudah tidak berani lagi Masuk ke sana Tapi kalau ke desa air abiknya Insya Allah saya masih berani Tapi kalau ke desa bubung 7 Ke desa sukulumnya itu Saya tidak berani Pak Tidak bisa cerita banyak Kalau soal itu Kalau ke desa air abiknya Kapanpun misalkan Bapak ada waktu Ngajak saya Kita ke desa air abik Saya siap insya Allah Tapi kalau ke sukulumnya Bapak cari Akses itu Akses mereka Untuk memiliki kebutuhan Apa memang Misalnya berjotok tanam Saja Kalau yang dulu Kalau yang dulu saya ketahui Ya mereka beternak Beternak ayam Beternak babi Ya Beternak ayam Dan beternak babi Nah cuman Untuk sosial-sosialis Keluarnya yang saya lihat Dulu waktu saya lihat itu Mereka tidak ada sosialis keluar Tidak ada keluar Tapi Apa yang ada di sana Mereka cukup tanam Itu yang mereka makan Kalau Saya rasakan sendiri Saya lihat kaki mereka Dengan kita Ke apa Dengan kebanyakan kita Kaki kita biasa beda Karena mereka Tidak punya alas kaki di sana Waktu pertama kali saya lihat sana Tapi bukan sekarang Kalau sekarang Saya kurang Tidak bisa jauh Kalau sekarang Jadi ini mirip-mirip Kayak waktu Saya ke Badu ya Pak ya Jadi ada badu luar Badu dalam Seperti itu Yang luarnya Badu dalam pun Tidak boleh Keluar dari wilayah Badu Kalau pembelah keluar Sudah diasingkan Gak boleh pakai alas kaki Ada ring-ring Nah yang istilah Mabu dalam itu Yang tujuh Bumbu rumah tadi Itu yang dalam Yang asli Nambahkan Pak ya Sekedar menambahkan Kita kan diskusi Pak ya Nah Kalau versi buku yang saya baca Pak Supriyadi Mata pencaharian Itu ada tiga Pak Pertama itu Bercocok tanam Berternak Serta nelayan Nah Tuing ini Itu kan masuk wilayah Mabur Pak ya Nah yang jadi Yang penulis Dari Norwegia itu Tapi ini versi legenda Pak Nah apa namanya Yang nelayan Jadi masyarakat Sukulum itu Dia nelayan Di pantai Tuing Nah jadi Pada suatu hari Apa Di Mabur Kan dikelilingi Mabur Ini kan dikelilingi laut Pak ya Jadi pada suatu hari Desa Mabur Itu diserang oleh Lanun Nah Prampok laut Nah jadi Apa namanya Abis Abis ini Apa Ternak-ternak diambil Kemudian Tanamannya diambil Nah makanya Untuk melindungi Diri Suku yang Lum Mabur dalam Tadi Pak Dia membuat Mejis Nah dia Diselubungi Pak dengan Mejis Jadi kalau Rompak laut itu Datang Seperti tidak Tidak kelihatan Kampung itu Ditutupi kabut Kayak itu Pak ya Itu kalau versi Buku yang saya baca Dari Yang penulis Dari Noregia Tadi Pak ya Itu Masukan Berhalang Saat ini Masih 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 Masukkan Masukkan itu Kata Sesik Sampai Kapanpun Ikatnya Hari yang Namanya Ini Nggak akan ketemu Tapi kalau ikat Jalan-jalan lah Insya Allah Ketemu Katanya Kalau misalkan Secara Kita niatan Saya mau main Kesana Itu sampai Kapanpun Nggak Tapi kalau Kita Mengikuti Mata kaki Jalan lah Kemana kita Buka-buka Kemana ya Tapi resikonya Tanggung sendiri Sampai Sampai saat ini Selama saya disini Di bangka ini Yang bisa dibilang Ilmu magicnya Yang paling tinggi Mapur ini Mapur ini Yang paling kuat Malah Konon ceritanya Setiap kali Ada orang Jawa Yang punya Bisa dibilang Paranormal Jawa Datang ke bangka Mereka akan hilang ilmunya Mas Ketika Ya Ya pasti Kalau itu Itu ya Jadi kalau Orang Orang Jawa Paranormal Jawa Datang ke bangka Koron katanya Ilmunya akan luntur Tapi orang Mapur Khususnya orang Bangka Keluar Ilmunya tetap Salah satu Kelebihannya itu Banyak cerita-cerita Yang seperti itu Kaltanya Dulu kan Ada juga cerita Kalau misalkan Kita mau pinjam Setang Punya barang Tetangga itu Kita harus pamit Kalau nggak pamit Sampai kapanpun Itu nggak akan terangkat Bendanya itu Kayak misalkan Pinjam Cangkul Atau minjem apa Kita nggak bilang ambil Nggak bakalan keangkat Sama sekali So kebonoran Iya Jadi percaya nggak percaya Cuman ya Biasanya sih Anak-anak sekarang Atau yang orang-orang Mudanya sekarang Mereka kurang percaya Hakan hal-hal Seperti itu Ya Yang namanya mistik Itu tergeser dengan Youtube Dengan Youtube Dengan internet Jadi mistik itu Nah setelah ada kejadian Saya cerita satu ya Ada tamu yang kerasukan Ketika kita tanya Berobat Berobat ke Salah satu ustad Di daerah kurau Juga pernah Kejadiannya Karena dekat mesjid Di daerah kurau Pulang dari Dari satu tempat Yang ada di sini Salah satunya Dia itu kerasukan Dua Satu Raja Salah satu raja Di situ Dewanya Dewa Jahat Yang kedua juga Kata taipaknya Itu adalah Putri-putri jahat Ceritanya seperti itu Jadi kita berobat Akhirnya ketika ditanya Kenapa Sampai kejadian seperti itu Rupanya dia Ketika kencing Dia mengencingi Salah satu kerajaan Si Dewa Jahatnya itu Sampai sekarang itu Ketika saya tanya Ke pemiliknya Pemilik tempat wisata itu Dia katanya Bang Kasih tau yang lain Masuk daerah sini Gak boleh Bawa ayam bakar Sama ketan Pantangannya Terus satu lagi Gak boleh terlalu gure Gura Nah itu salah satunya Jadi percaya gak percaya Hal-hal mistik Seperti itu ya Sering Saya selama di pariwisata Bawa bis pariwisata Pernah mengalami Hal mistik Di daerah sini juga Secara tiba-tiba Mesin mobil itu mati Mati benar-benar total Kita bongkar filter solar Karena kan kalau mobil bus Biasanya kalau solar itu Kan larinya ke filter solar ya Buntu lah Solarnya kotor lah Gitu mana Itu udah Teman-teman saya bantu Sampai kapanpun itu Gak sama sekali gak hidup Selesai Udah Angkat tangan Semua teman-teman Gak bisa bantu Teknik sih Akhirnya saya telpon ke kantor Minta dikirim Elap 2 Datang Elap 2 Itu masih Pak Herman Dulu Pemanajernya itu Jadi tamu yang dibuat saya Dialihkan ke Elap Antar pulang ke hotel Ke Pangalpinang Sampai saya disitu Saya Ditelepon ke Pak Dahri Almarhum Pak Dahri ini salah satu Mekanik PT Timah Memang pinter ilmunya Ilmu segala macamnya Orang Belitung Pak Dia tinggal di BTN DROI Saya telpon beliau Beliau datang Sampai jam 1 Pada hari itu Gak minta kunci Atau apa-apa Dia cuman cun Kamu jalan ke kampung Minta kopi 2 gelas Percaya gak percaya Saya jalan kaki Itu kata orang bilang Setengah pal katanya Itu berarti setengah Pertua 500 meter ya Setengah kilo berarti Saya jalan kaki Saya temuin Ketemuin Ketemuin Yang namanya Pak Yudi Dulu tuh inget Dia salah satu ketua RT Di kampung itu Dimana mau walknya Disana Pak Saya bilang Oh hati-hati Akhirnya setelah saya Ketemu Pak RT Saya disuruh minta kopi Saya bawa lagi ke mobil Kasih kepada Hari Almarhum Pak ini kopinya Kamu tunggu di luar sebentar Saya tunggu di luar Ada sekitar 10-15 menit Dia manggil lagi Jun Kamu masuk ke bus Kamu baca Al-Fatihah 3 kali Kamu hidupkan mesin Itu bener bu Itu kejadian saya alami Saya baca Al-Fatihah 3 kali Bismillahirrahmanirrahim Itu hidup mesin Saya gak percaya Itu yang saya alami Kalau yang saya cerita Gak alaminya sih Mungkin gak percaya Salah satunya itu Arah ke Tuing Mapur Ke Belinyu Masih banyak daerah-daerah yang Istilahnya kita mesti Apa istilah itu Ya Ngomong Gitu lah Gitu lah Saya alami sendiri Hal-hal kayak gitu Saya alami sendiri Percaya gak percaya Memang itu ada Mau percaya Syukur Gak percaya Gak apa-apa Cuman yang pasti Kita berpegangan ke Al-Quran Bahwa Tuhan itu Menciptakan Dunia nyata Dan dunia gaib Harus dipercayai Ada mahluk gaib Itu salah satunya Yang pernah saya alami Dan hal-hal mistik lainnya Gak perlu saya cerita Kan Bapak kan pernah Ke kampung Mapur Dalam tuh Nah itu Pas dateng itu Yang rumah Yang tujuh bubung itu Rumahnya Seperti apa tuh Pak Apa rumah panggung Terus Kan Rumahnya cuma tujuh Terus orangnya kan banyak Nah apa di rumah itu Banyak orang Apa Gimana ya Pak ya Saya flashback lagi ke 2004 Bu ya Saya flashback lagi ke 2004 Yang saya alami Rumahnya seperti ini Dia terbuat dari kayu Dia tinggi Tinggi panggungnya Sekitar 1 meter Di depan rumahnya itu Ada tangga Menuju ke ini Rumahnya seperti ini Ada tangga Jadi tingginya itu 1 meter Kiran lebih Mereka 1 meter Buat dari kayu Ini gak ada Yang namanya paku Gak ada yang namanya paku Tapi mereka lilit Pakai semacam Rotaan sih Tapi bukan rotan Gak tau itu apa namanya Tapi rumahnya seperti itu Kalau misalkan Tadi kita lihat rumah tua Salah satunya seperti itu Cuman bentuknya panggung Rumah tua tadi Yang kita datangin Nah seperti itu Tapi rumahnya Kayaknya sih 2 kali lebih besar Daripada ini Yang saya ingat disana Dan disanapun mereka Iya 2 kali lebih besar 2 besar dari rumahnya Ada 7 Atapnya pun bukan Ini kalau aneh asbest Atapnya itu dari rumbia Atapnya dari rumbia Gak tau ya Nah itu datap dari rumbia itu Atapnya itu Tangga Bentuk tangga Rumahnya itu sama Lapang kayak gini Gak ada kamar Gak ada dapur Cekat kayak gini lah Itu tahun 2004 Saya masuk ke sana Bawahnya los Los Kayu semua Ketika saya tanya Kepada salah satu Penanggung Kenapa bikin panggung Karena masih banyak Binatang buas katanya Nah cuman Di bangka ini Percaya gak percaya Harimau Singa Macan itu gak akan hidup Pernah denger gak cerita Kalau saya cerita-cerita Orang-orang tua dulu ya Di bangka ini Harimau singa Hutan Selebat ataupun hutan Gak bakalan hidup Karena disini ada Salah satu pohon Namanya pohon utas Itu salah satu Penyebab Binatang ngebuas Seperti harimau macan Singa itu gak bisa hidup Di pulau bangka Salah satunya Yang untuk itu tuh Untuk tem Kayak camuk Nah jejak-jejak sukulum tadi Banyak yang bilang Bahwa peninggalan-peninggalan Sukulum itu Mempunyai meninggalkan Jejak-jejak kaki Jejak kaki Orang bilang disini Namanya Keanta ya Bu ya Namanya Keanta ya Nah Keanta Nah kebetulan Kalau misalkan Ada yang pernah naik ke Air terjun Batu Bulubang Sayang HP satu lagi Ada di HP satu lagi Batu Bulubang Batu Bulubang di arah Belinyu Di dekat perbatasan Dengan Bukit Maras Umut itu Batu Bulubang Manjang Merah Kita naik sebelum Ke Batu Bulubang Nah ada Batu Bulubang Terima naik Manjang Merah Betul Nah di Batu Bulubang itu Sebelum kita naik ke Batu Bulubang itu Kan ada dinding batu Di bawahnya itu Ada telapak kaki Tiga Perhatikan Nah itu salah satunya Telapak kaki Orang bilang Keanta ya Bu Keanta Nah itu salah satunya Kalau misalkan Nanti main lagi Ke Batu Bulubang Perhatikan itu Ada batu Di bawah Bukit itu Ada tobing batu Ada seperti lorong Nah disini ada Tiga telapak Itu salah satunya Peninggalan dari Keanta katanya Ini Pak Yang masalah Rumah Tujuh Bumbung tadi Itu kan rumah lama Rumah Istilah tua-tua Yang Awal dari Sukulum itu Pak ya Nah kalau sekarang Pak Ditempati Dari keturunan Sukulum itu Pak Atau istilah Dijaga sebagai Apa yang namanya Situs lah Katanya kita Ya Itu Pak Kalau yang Kalau yang sekarang Saya gak bisa jawab Bu Karena udah lama sekali Kita gak kesana Cuman kalau denger-dengar Cerita dari masyarakat Desa Arabek Itu masih ada Mas kok ditinggalin gak Nah Apa Dijaga saja Kalau berdasarkan Cerita dari Orang-orang disana Ya Itu keturunan-keturunan Yang keberapa Masih Masih Cuman itu tadi Kalau kita sengaja Ke sana Makanya saya gak bisa Jawab Kalau itu Tengok 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 Gak bisa jawab Kalau itu Dari adek-adek Ada lagi Satu dua pertanyaan Yang mau ditanyakan Ya Tanya Tanya Ini kan kita Biasanya Seluruh warga Indonesia itu Ada Hak Milih Untuk presiden Apakah Sebagian dari Masyarakat warga Dalam dari Mapur Tadi Bisa untuk Atau Nyawankan ya Pemimpin-pemimpin Atau Politik-politiknya Apakah Masuk ke Daerah mereka Waduh Berat juga Ketanya Kalau setahu saya Karena setiap kali ada Pilpres Atau DPRD Segala macam Itu sepanuk-sepanuk Banyak daerah sana Nah Antara nyoblos Nggak nyoblos Saya nggak tahu Cuman setahu saya Yang namanya Sukulum itu Sampai sekarang Belum punya agama Jadi mau bikin KTP pun Susah Statusnya dia Sebagai apa Tetap warga negara Tetap warga negara Nah untuk saat ini Saya nggak tahu tuh Mereka Apa Aspirasinya dipakai Atau enggak Saya nggak tahu Kalau kesana Tapi kalau untuk Setahu saya Sukulum itu Sampai sekarang Masih animis Jadi Untuk kesana Saya nggak tahu Gitu ya Jadi secara administrasi Mereka tetap diaku ya Pak Tapi secara hak politik Kita belum tahu Apakah mereka Bisa memilih Atau enggak Itu perlu Penelitian Lebih jauh lagi Baik ini Kalau diterusin Sampai sore Sangat menarik Bicara sejarah Memang nggak lepas Dari mitos Fakta Dan tahayul Itu bumbu Dari sejarah Bumbu dari ilmu Pengatauan Termasuk dalamnya Tadi ada Sisi bahasa Asal-muasal Tuing Asal-muasal Lum Mapur Dari sosiologinya Ada Mereka tergerus Nggak dengan Perkembangan zaman Kemudian Fasilitasnya Mulai dibangun Menarik sampai Kita perlu Melakukan Kajian Penelitian Dan lebih Mendalam Lebih ilmiah Lebih Terstruktur Mudah-mudahan Adik-adik kita dari SMA Negeri Satuan Amang ini Bisa menjadi seorang Peneliti Yang meneliti Kebudayaan Lokalnya sendiri Kearifan lokalnya Sejarahnya Dan banyak faktor lainnya Oke Mungkin itu aja Untuk kesempatan kali ini Ada closing statement Dari Pak Jujun Jadi Kesehatan pengetahuan saya Kalau di bangka ini Kita nggak memiliki Suku yang real Asli bangka Jadi Sukulum Memang suku tertua Di pulau bangka Cuman sampai saat ini Apakah itu Suku asli bangka Atau bukan Itu yang masih Bisa dibilang Mesti Mendalami Kajian Penelitian segala macam Karena setahu Sayang Pernah saya baca Saya denger-denger Dengar-denger Sukulum itu Bukan asli Dari bangka Dia pendatang Dari salah satu daerah Di Jawa Datang ke bangka Karena dia Tidak mau memeluk Agama Islam Sampai saat ini Sukulum itu Masih animisme Jadi Apa Bangka ini Setahu saya Tidak memiliki suku Yang betul-betul Real dari Asli bangka Terima kasih kepada Pak Jujun Bapak Ibu Guru Sekalian Dan adik-adik Siswa-siswa SMA Negeri 1 Namang Demikian Acara Dari Semansa 6 TV Ada satu pesan moral juga Mungkin yang teringat Di kepala saya Dimanapun kita berada Tetap menjaga Adat istiadat Dan Tata kelakuan Dan sepan santun Oke Saya tutup dengan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih